Syaik Panji Gumilang Jeti tersangka penodaan agamanya sendiri. Ini jelas kemunduran berpikir di dunia pendidikan dan kemunduran demokrasi. Kebebasan mengamalkan agamanya dilindungi oleh undang-undang dan berbeda pendapat di negara yang menganut sistem demokrasi. Pasca Reformasi 25 tahun lalu adalah angin segar, kini mulai terkikis semangatnya. Kami sedang husuk, tenang, beribadah sholat idul fitri justru. Dihina, dicaci, dan dilecehkan karena barisan syaf perempuan dan laki-laki sejajar, azdan tanpa. Lagu sampai salam berbahasa, Ibrani. Ingat ya kami tidak pakai toa, pengeras suara yang keluar dari masjid. Jika kami gunakan toa, pengeras suara keluar, jangkauan. Suara bisa menjangkau kira-kira kelima, kilometer dari atas menara setinggi ke 201 meter. Namun itu tidak digunakan. Diskursus pemikiran agama dihukumi di negara yang bukan berlandaskan hukum agama. Tertentu Framing media tertentu semakin menjadi jati dan membabi buta tak terpuaskan menjadi bulan-bulanan. Tidak berimbang dan sangat menyudutkan. Menghadirkan narsum yang sulit tervalidasi kebenarannya karena sepihak. Terus dikembangkan kepada konteks yang mengada-ada dan dijadikan ada. Seolah masyarakat menonton film zambi, ini jelas. Mengkapitalisasi isu penodaan agama adalah hal yang sangat seksi di tengah keberagaman beragama. Apa motivasinya? Ketentuan hukum dicari-cari dan dipaksa atas desakan masyarakat. Tertentu yang tidak memahami perkembangan atau perspektif, pemikiran dan ditunggangi. Kepentingan lalu divalidasi dan dilegitimasi oleh pihak-pihak yang Mempunyai wewenang mengeluarkan fatwa Yang justru seharusnya kaum agamawan yang bajik dan bijak. Mempunyai kewajiban untuk menuntun dan menenangkan. Masyarakat karena ketidaktahuannya bukan sebaliknya. Menyulut kebencian, justifikasi, sebelum tabayun dan menambah. Keriuhan dengan menggalang, demonstrasi dan sahut-menyahut. Petisi-petisi ormas dibunyikan. Sekan akan menabuh genderang, perang, ya perang saudara. Jangan mengulangi sejarah dan jangan melupakan sejarah. Apa yang disampaikan oleh Syai, Panji Gumilang. Ini adalah ranah pemikiran, ranah akademik dan disampaikan di lingkungan pendidikan atau kampus pada forum. Teh usia untuk civitas pesantren yang komponennya sangat banyak. Karena dalam komunitas pesantren dengan jumlah lebih dari 10 ribu, yang mana beliau sebagai pimpinan pesantren dan pendidik. Bukan seperti guru yang mengajar, rutin setiap hari di ruang kelas. Tapi kesempatan belima adalah pada momen tertentu seperti badah. Jumat di mimbar Jumat. Di sini biasanya beliau menyampaikan, dengan singkat dan tidak pernah, lebih dari 15 menit saja. Bahasan TTG Hal-Hal Perkembangan Informasi Seputar Kabar Terkini Mahat Berita Hangat Kabar Yang Menggembirakan dan Nasihat Mengingatkan Agar Menjaga Kesehatan dan lain-lain Selain itu, pada acara spesial Satu Muharam Kutbah Idul Fitri dan Idul Adha Atau penyambutan santri baru dan pada pelepasan aluni dan Mahasiswa di momen inilah Biasanya Syaik Panji Gumilang Menyampaikan gagasan pemikiran Yang segar Out of the box Dengan bahasan tidak hanya seputar itu-itu saja Atau itu-itu lagi dari zaman SD sampai tua tema yang didengar Pasti baku, inilah momen yang Kami tunggu-tunggu Isi penyampaian tausia beliau Sehingga civitas tercerahkan dan antusias Namun mungkin juga sebagian ada yang kebingungan Itu hal yang lumrah Namun namanya proses berpikir Ada ruang dialogis Yang akhirnya kami memahami Beliau ini mempunyai pemikiran yang agil Tidak stagnan karena Karakteristik beliau adalah seorang pendidik Bagi beliau proses belajar Dan mengamalkan ilmu adalah sepanjang usia Dan manusia Hakikatnya terus bertumbuh sepanjang zaman Tetap semangat apapun yang terjadi Terus bergerak maju ke depan Sekian dan terima kasih Jangan lupa di like Subscribe Terima kasih Terima kasih